Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel Raja Gipsuk Channel yang selalu memberikan tips, cara, strategi, tutorial tentang gipsuk Apa saja tentang seputar gipsuk Kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara memperbaiki pelakon yang jebol Atau juga partisi yang tidak rusak karena mungkin terbentur oleh barang yang keras Nah nanti saya akan memberikan Ada dua cara yang kalian harus tahu Penasaran kan? Simak terus Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe dulu, like, dan komen di bawah Supaya apa? Supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video-video saya yang terbaru Kalian punya masalah dengan pelakon yang jebol atau partisi yang rusak? Jangan panik Kalian bisa kerjakan sendiri Bagaimana solusinya? Langsung saja kita ke tutorial atau cara memperbaiki pelakon yang jebol atau rusak Ciao! Oke rekan-rekan ini ada bahan bekas potongan gipsum yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki pelakon yang jebol atau rusak Terus ini juga ada perban untuk menyambung nutnya nanti Ini juga ada cutter untuk potong Dan amplas saya menggunakan yang nomor 180 Kemudian ada menggaris meter Kemudian ada gergaji Dan ini scrub untuk ngompon Dan dibantu juga kita pakai scrub ya Scrub yang merek dari Cinet Ini saya pakai sangat tajam sekali Bisa didapatkan di toko-toko bangunan Juga ini saya memakai yang ukuran 1 dims aja sudah cukup Untuk komponnya atau dempul kita pakai kornis ya Ini bisa didapatkan di toko-toko bangunan Harganya juga sangat terjangkau Dan hasilnya sangat bagus Oke rekan-rekan ini langkah pertama yaitu Pekerjaan untuk pelakon yang rusak Kita pakai contoh ukurannya kecil dulu yaitu ukuran 10 x 10 cm Jadi kita garis gitu aja ya rekan-rekan ya Kita tandai ukurannya dibuat kotak gitu Supaya mudah untuk membuat Pengganti dari papan yang rusak tadi Jadi kita gores-gores pakai cutter gitu aja ya Supaya mudah nanti motongnya Untuk memotong bekas gipsum yang rusak Kita pakai gergaji saja ya rekan-rekan Seperti itu Kayaknya lebih praktis Ini saya percepat saja Supaya tidak lama durasinya Lalu setelah digores pakai cutter tadi Langsung dipotong Dibersihkan bagian-bagian yang rusak Untuk di bagian belakangnya Ini juga dibersihkan ya Biar kelihatan rapi Lalu kita siapkan penutupnya Ukurannya 10 cm persegi Tidak sama dengan ukuran yang sudah ditandai tadi Seperti ini ya Kita siapkan satu dulu Kemudian satu lagi kita siapkan ukuran yang berbeda Ukurannya lebih besar yaitu Ukuran 10 cm x 20 cm Nah ini untuk penahan di bagian belakang Ini ukurannya lebih panjang Tapi lebarnya sama Kemudian kita beri skrup di bagian tengahnya Untuk penahan Dan cara masangnya seperti itu ya Ini skrupnya bisa ditambahkan 2 atas 2 bawah Kalau terserah kalian mau ditambahkan Lebih banyak lebih bagus Untuk di bagian gipsum ukuran 10 cm persegi Kita beri adonan kornis Kita tempel kita saja Kemudian kita rapikan dengan Perban Kemudian ditutup dengan finishing kornis Seperti itu ya rekan-rekan Sampungannya kita tutup Jadi supaya tidak retak Nah seperti itu Oke cara pertama sudah selesai Dan tinggal nunggu pengeringannya saja Lalu kita Pakai cara yang kedua Cara yang kedua ini Biasanya untuk partisi atau sekat Barangkali ada yang rusak juga Kita betulkan dengan cara kedua ini ya Ini juga paling simple Tidak ribet Ini saya pakai ukuran yang lebih besar Yaitu 20 cm x 20 cm Berapapun ukurannya Yang penting Harus lebih lebar dari yang rusak Lalu kita potong seperti yang Pertama tadi ya Cara yang pertama tadi Seperti ini kita bantu potong Dengan menggunakan gergaji Lalu kita gores lagi Di bagian Ukuran yang sudah ditandai Dengan menggunakan cutter Nah ini untuk memudahkan Kita Membersihkan bagian Papan gipsum yang rusak Atau jebol Nah seperti ini Kita bersihkan Bagian dalamnya juga Biar rapi Lalu kita ukur Untuk langkah berikutnya Kita Membuat lagi Penutup Dengan ukuran gipsum Dibuat lebih lebar dari lubangnya ya Jadi misalnya 20 cm x 20 cm Kita membuatnya 30 cm x 30 cm Juga bisa Lalu kita buat Di bagian belakangnya itu Ukurannya lebih kecil Dari lubang yang sudah Ditandai tadi Dengan ukuran yang lebih kecil Yaitu 19,5 x 19,5 Itu supaya Bagian penutupnya itu Bisa masuk Lalu kita potong Bagian belakangnya tadi Seperti ini Tapi kita menyisahkan Di bagian kertasnya ya Jangan sampai sobek Seperti ini aja Kita pakakan itu aja Mudah sekali Kalau pakai Korkan gipsum ini Jadi fungsi dari Kertasnya itu Nanti Mengganti dari Perban Lalu kita bersihkan Sisa-sisa Papan gipsum yang masih menonjol Lalu berikutnya kita Bikin adonan lagi Gipsum Kita tempelkan di bagian Bekas potongan Dan juga di bagian kertasnya Nah ini nanti yang Berfungsi untuk Memperkuat Sambungan Sambungan Ini saya percepat juga ya Lalu kita tinggal menempelkan gitu aja ya Rekan-rekan ya Lalu tinggal kita Memberikan finishing Kompon di bagian atasnya Jadi tidak perlu pakai perban lagi Nah ini sudah hampir selesai Tinggal menunggu keringnya saja ya Setelah menunggu beberapa saat Sudah kering Jadi kita ampelas saja di bagian yang bekas kompon Sudah halus ya Lalu kita tinggal Mengecap saja Sesuai dengan Selera kalian ya Terserah kalian mau di warna apa Dindingnya Atau klavonnya Nah ini sudah kelihatan rapi Jadi tidak terlihat Menonjol Di bagian sampungan Kalian bisa pakai roll Atau kuas Sama-sama bagus Oke bagi kalian yang Sudah bergabung Di channel Raja Kipsum Semoga ini bisa bermanfaat Bagi kalian Pekerjaan ini sangat mudah sekali Jadi kalian tinggal bisa Kerjakan sendiri di rumah Untuk bagi yang baru bergabung Jangan lupa subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Dengan video-video saya yang terbaru Itulah dua cara Memperbaiki pelafon Atau partisi yang rusak Semoga bisa dipraktekan di rumah Atau di tempat kerja kalian Terima kasih sudah menonton Dari awal sampai akhir Sampai ketemu di video yang akan datang Channel yang selalu berbagi ilmu Supaya kalian bisa berguna Bagi dosa dan dosa Tutorial tentang Kipsum Apa saja tentang Apa saja Apa saja tentang seputar Kipsum Apa saja tentang seputar Kipsum Ada dua cara yang kalian harus tahu Penasaran kan? Penasaran kan? Simak terus